Gua sih pengennya bikin video yang lucu ya, tapi karena banyak orang yang suka salah paham sama apa yang gua maksud, yaudah kali ini gua bikin video yang agak serius. Gold medalnya masih kurang 2, ya biar penonton gak kecewa gua hajar dah ini. 3 rune Holy Cross sudah diambil, Spearfish sudah diupgrade, nah saatnya menggali potensi lebih dalam dari skill Holy Cross ini. Untuk statusnya, DEX 30, STR, dan Intel sama rata. Skill utamanya, Holy Cross level 20, Spear Mastery level 15, Cavalry Combat level 5, Cavalry Mastery level 5, Autoguard 10, Reflex Shield 10, Retribution 10, dan Providence 10. Untuk ekipnya kurang lebih ini yang gua pakai, gua bakal nge-enchant Spearfish-nya sebentar. Dan oke, let's go berburu Demon. Gua bersihin dulu KG Bunshin-nya, oke. Kalau Dark Illusion-nya gak digangguin, gak dibikin tele, gak makan waktu yang lama sih untuk menyoloin Dark Illusion ini, oke lumayan dapat Rose Quartz. Kalau tadi kan Dark Illusion itu elemen Undead ya, jadi ketemu elemen Holy dari Holy Cross ini cocok damagenya. Nah ini kita coba damagenya ke Mutandragon yang elemen api, damagenya masuk Rp66.000. Untuk nge-kill monster yang bukan elemen Shadow atau Undead, jadi agak lama ya, karena gak ada tambahan damage. Oke, gak dapat apa-apa. Kita tes damagenya ke Deter, Deter ini MVP elemennya Shadow ya. Damagenya 84K, ini mungkin karena dia defense-nya lebih tinggi daripada Dark Illusion ya, jadi damagenya gak setinggi Dark Illusion tadi. Untuk Solo Anubis juga enak nih, gak butuh waktu lama nih, bentar aja. Sekarang kita coba Holy Cross ke Mistletain. Mistletain ini elemen Shadow, Rest-nya Formless. Kebetulan gue punya Peko-Peko Egg Card, jadi ada tambahan 15% damage. Mistletain ini punya skill Kiri Illusion, jadi untuk beberapa hit pertama kita bisa miss. Wah iya gue lupa cek Grady Shop, gue mau cek Grady Shop bentar. Time Twister lumayan untuk balikin modal-gold modalnya. Untuk awal Duke dan awal Baron itu mereka tipe Demon, tapi elemennya netral, jadi untuk disoloin ya agak lama lah. Yang penting kita pake baju armor elemen angin, jadi gak sakit damagenya mereka. Walaupun gak dipakein Mineral Scout, damagenya udah lumayan lah ya, untuk main-main ke Dark Illusion, Drake, atau Monster Shadow, Undead lainnya. Terima kasih sudah menonton!